Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini negeri wanita ini ya Laki-lakinya ada enggak? Ada Ada pak Berapa laki-lakinya? Laki-lakinya ada berapa? Ada sedikit Bapak Ini ada kurang lebih 20 orang itu Dibagi dua kawasan Suaranya Suaranya ya? Udah pernah masuk Pernah ketemu dengan Anda semua sih? Belum? Belum Pak Suaranya Anda asing Suaranya Ini semester? Tiga? Ya Pak Iya Pak PPKN PKN ya? PKN itu pertuan pertama Sampai Biar ya Pak Atau tutup Ini sini aja Kita tutup Bulu suaranya Sampai selesai Terima kasih. 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 mahasiswaannya dimiliki semua oh 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 abisnya dibuka aja dulu Mbak yang yang enggak ada gangguan suara buka aja enggak ya Bapak biar saya tahu respon nanti saya nanti ngomong sendiri nanti ya ini tak perkenalkan diri saya dulu tahu-tahu nilai gimana ini jin Bapak sudah ada grupnya ini dapat Pak ya saya ada di dalamnya belum belum Pak belum bisa dimasukkan toh saya kan juga pengen ketemu yang seger-seger ini bisa ketemu nih Bapak Ibu dosen sudah suaranya masuk nggak ini masuk alhamdulillah ya yaitu yang ini screen seterskrinya muncul ya muncul Pak muncul pendidikan keluarga negaraan ngomong-ngomong gimana nama kok ini tak kenal ke dulu diriku ya biar nyantel dihari semua ya muncul Pak sambil dibaca siapa tahu ada tetangga saya disini terus monraktir saya akan siap tuh ya namanya Suprianto ya panggilannya Joko ya jadi kalau di kampus panggilannya Pak Supri kalau di rumah panggilannya Pak Joko tempat panggil lahirnya gerobokan 9 Januari 86 alamannya sekarang di kota Semarang bagian utara timur-timur utara ya terus kemudian itu riwet pendidikannya IPS PPKN UMS 2005-2009 S2 nya IPS S3 nya IPS itu sasi insya Allah ya minggu ini baru mau daftar ujian ya tiga sendiri tuh ya tidak biasiswa karena saya kan orang PPKN orang PPKN itu cinta NKRI berkorban untuk mesadar bangsa kan gitu sampai sekolah bayar sendiri terus kan gitu ya tapi saya termasuk kaum yang tidak pinter ya tapi punya duit yang gitu nyatanya kuat bayar sekolah diri Oh eh eh tuh S1 S2 S3 nggak ada yang dia siswa itu biaya sendiri semua ya satunya orangtua S2 nya ya orangtua campur sendiri S3 nya biaya sendiri sendiri ya tuh ya karena saya sadar sendiri ya sadar diri hanya pas-pasan maka kalau cari beasiswa susah ya punya duit sedikit jadi tabung untuk bayar sekarang sudah semester sembilan jangan ditiru ya molor itu saya harusnya tiga tahun selesai itu saya sekarang sudah masuk 4 tahun ya 4 tahun ya paling nanti lulusnya 4 tahun setengah ya kalau STK itu murah besok kalau kuliah sampai STK ya STK itu semesterannya saya 7 juta 200 ya ya murah itu kalau orang-orang kesehatan biasanya eh 16 jutaan per bulan orang per buka apa per bulan per semester rata-rata 16 juta ya suara masuk itu suara orang-orang nyanyi itu enggak masuk udah enggak masuk ya itu uang saya habis untuk itu ya jadi eh kuliah tiga terus kegiatan sekarang ngajar ya dan selain kuliah itu kerja di mendirikan yayasan sendiri ya terus kebetulan kemarin dapat dan ya berhibadah dari nih nih Swiss loh kesehatan eh eh 12 m kan orang BPKN untuk hidup-hidup orang banyak jadi ayah tutup aja ya ya tuh apa tadi lupa melahan jadi eh yang ikut terlibat dalam pekerjaan itu Oh pelaksananya ya koordinator daerah sama-sama tak keuangan itu total dan 60-an terus Oh manajer-manajer kasusnya ada 30-an orang ya terus kor ada orang ya terus eh kadernya kurang lebih 1500-2000 uang ya wilayah programnya di 31 kabupaten pilihan kota di Jawa Tengah itu jadi rata-rata gajinya di luar koordinator kader dan kader tiga jutaan di atas WMR Jawa Tengah WMR Jawa Tengah itu paling 2018 paling tinggi di kota Semarang ya tuh tahu jadi kau sekolah terus nya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain ya kalau pinter itu tidak hanya cari kerja tidak saja tapi juga memberikan lapangan kerja orang lain ya itu yang sudah saya selagi jadi puluh tahun pertama ikut orang saya mendirik diri itu sekarang sendiri dan kemarin kegiatan saya saya mundang narasumbernya dari Unimus Dekanya dari FKM Pak Sayono ya ya jadi saya libatkan juga itu kelihatannya jadi duit kuliah di proyek kemanusiaan itu sama ngajar ya sama iseng-iseng jualan beras di rumah ya dosen itu ya duitnya banyak ya dosen gajinya ya paling cukup untuk menghidupi satu istri dan satu anak itu ya tidak cukup untuk menghidupi dua istri ya cukup ini dua istri beserta anak-anaknya berat ya dapat maka jadi dosen itu enggak boleh punya dua istri ya gajinya cukup ya ya tuh itu gambar di background saya itu kemarin 2018 sempat diajak piknik studi singkat dua minggu itu di Australia itu ya ada sandak bisa bahasa Inggrisnya jadi dua minggu sehari sana uang sakunya 900 ribu ya dua minggu ya kemarin masih 10 jutaan lah jadi anda semua kalau mau kuliah dapat duit nanti setelah lalu saya satu cari biaya siswa saja ke Australia itu bisa dapat uang saku banyak itu perbulan bisa 30 jutaan ya kuliah ya kuliah itu enggak kerja kuliah kalau S2 sana kan satu setengah tahun kalau Indonesia dua tahun lagi yang diceritakan nanti saya dikira pamer nanti repot ini berdosa nanti saya nggak apa-apa cerita aja ya kadang sombong itu perlulah untuk 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 membuat apa membuat apa nama sombong itu perlu kadang untuk membuat apa mas termotivasi bukan untuk membuat nyesel para mantan ya itu juga Pak yang utama itu kelihatannya buat biar orang-orang yang nolah itu biarpada nyesel kan gitu padang ya nggak juga sih ya ada-ada yang ada yang nggak nggak apa pokoknya yang penting cinta itu ada ya apa arti sebuah harta kayak itu kalau nggak bahagia itu tanda Pak Susi betul ya udah punya pacar belum udah dong Pak udah udah berapa kali nggak bisa dihitung Oh korban banyak berarti melanggar itu namanya itu melanggar khas manusia itu melukai hati jadi banyak lelaki kamu ya nanti dikejar-kejar sama lelakinya nanti betul nggak Mas Dimas Pak betul kamu punya pacaran nggak Alhamdulillah nggak Bapak oh nggak punya aduh sudah pernah udah pernah pacaran udah sih udah berapa kali oh enggak baru tiga Bapak tiga biasanya yang mutus siapa kedua pihak dua pihak biasa ya nggak diputus nggak atau kamu yang diputus sama-sama mutusin Bapak wih sama-sama mutusin nanti sama-sama latihan dengan yang lain terus nanti kembali lagi tadi ya 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 lagi apa magang dengan yang lain ya terus nanti kalau mau nikah ya ya CLBK atau kita kembali sebelum kalian tadi ya ntar itu namanya gitu terus pola ya di maju cipta ya itu kuliah udah mentok ya kuliahnya sampai tiga terus pekerjaan ya sosial ya sudah lelawang banyak ya sudah jadi pengependidik ya sudah jadi spare truck ya pernah ya jadi apalagi dulu saya STM itu STM mesin ya jadi bukan orang BKN jadi kuliah bukan karena berburu ilmu ya kuliah karena daripada nganggur ya ya kuliah daripada nganggur ya kayak anda yang gadis-gadis ini loh kuliah daripada nikah muda betul nggak Mbak Adelia? betul Pak betul Pak ya 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 jadi Indonesia itu kan kadang gini lah ya pemerintah itu buat datanya kadang keliru ya ya buat data itu kadang keliru ya jadi setiap tahun di update ya pengangguran Indonesia pengangguran intelektual gitu ya dikira ya dianggap mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu ya yang nggak punya pekerjaan dianggap tidak bekerja ya pengangguran pemengguran intelektual padahal kan nggak gitu juga ya memang kerja enak ya kan nggak semua orang mau kerja dan yang dihitung itu kan data-data orang yang bekerja di pabrik di perusahaan gitu ya ya pemerintah lupa ya padahal yang pekerjaan kan tidak harus tercatat di dalam punya status ya ketenaga kerjaan gitu ya jual susu ya kerja ya jual beras ya kerja ya jual foto mantan ya kerja juga ya oke apapun bisa dikerjakan ya betul udah mas jimas iya deh bapak iya ya apalagi yang ibu-ibu ini ya ibu nanti pilihnya ya mau kerja anaknya tiga ya cari pembantu susah ditinggal kerja anaknya yang urus siapa gitu ya padahal yang nakal kan bapaknya gitu ya yang nakal bapaknya kemudian muncul anak tiga terus istrinya enggak kerja dibilang enggak mau bekerja laki-laki dolem itu namanya ya betul enggak Mbak? iya pak iya pak saya itu kalau diskusi di rumah itu lucu ya jadi anak saya kan tiga kemudian kadang kan sama istri kan ngobrol gitu besok sih A anak pertama dipondokkan yang B pondok semua terus A jawab ya kira-kira kalau istri ada pertanyaan seperti itu yang laki-laki jawabnya gimana kira-kira ya punya keinginan anaknya dipondokkan itu kira-kira jawaban kenapa harus dipondokkan ya terus kan ada istri yang harus anak iya terus istri terus kalau anaknya pengen belajar ngaji caranya gimana itu? guru datang aja ke rumah dikhususkan itu terlalu panjang dan terlalu teoritis ya kalau saya jawabnya enggak gitu ya kalau saya jawabnya ya ya istri saya yang tak pondokkan kamu yang tak pondokkan nanti kalau sudah pinter kan bisa ngajari anak-anak kan ya kadang kita itu lupa ya kadang kita itu lupa kadang ya orang-orang cendekiawan masa lalu itu ya jadi orang sukses itu kan yang didik bukan pondok tapi orang tua ya bukan pondok tapi orang tua didikan ya pendidikan yang paling dasar paling basic itu pendidikan orang tua jadi kalau orang tuanya boros ya jangan berharap anaknya ya jangan berharap anaknya tidak boros misalnya kayak gitu nyuruh anaknya ngaji ibunya bapaknya enggak bisa ngaji itu kan enggak pas kayak gitu ya kadang kan lupa kayak gitu terus kemudian ibu-ibu itu kalau kalau ketemu temen-temennya terus tanyanya gini anakmu sekolahnya dimana? biayanya berapa? kalau biayanya murah dianggap murahan kayak gitu padahal ya mau biayanya berapapun kan ya enggak ngefek apa-apa itu enggak ngefek apa-apa ya lanjutlah tadi sampai mana Mas Mbak? pekerjaan apa lagi? ya kalau cewek jangan tanya saya saya enggak ngerti ya itu dulu kuliah gunta ganti motor motor anti-motor ya dari Super Metro Peter Z banyak lah itu enggak ada yang kecantrol satupun jadi wanita itu enggak mesti juga tunduk sama harta satu dua dulu itu saya kuliah sering dapat beasiswa baik yang 500 ribu 1 juta 2 juta 3 juta sampai 32 juta ya ternyata enggak dapat cewek juga ternyata wanita itu enggak suka-suka juga sama yang pintar-pintar ya terus yang ketiga saya itu ikut organisasi juga ya mulai dari ketua HMC ketua DPM ikut Pramuka ikut Bahasa Inggris semua banyak ya nyatanya enggak punya pacar juga ternyata wanita itu enggak suka juga sama organisatoris ya enggak suka juga ya jadi itu pernah jadi ketua HMC pernah ketua Bidang 2 pernah ketua Dewan Perwakilan Bahasa Inggris pernah ya ikut HMI pernah tapi enggak punya pacar juga sampai dulu enggak punya pacar apakah saya enggak mau pacaran ya mau permasalahan kan apakah ada yang mau menerima saya enggak ada ya paling ngajak makan ya mau diajak makan belikan pulsa ya mau dibelikan pulsa kayak gitu kamu mau jadi pacar saya ya jawabnya ya ngalor ngidul ngalor ngidul kayak gitu ya ya terus tadi apa biasiswa sudah ya IPK saya 37 ya pinter kan enggak dapat pacar juga terus saya itu dulu kalau bantu enggak itungan ya pernah suatu kali dapat uang 600 ribu dari kampus terus temen-temen ngajak makan-makan di apa di pemanjingan kayak gitu lah satu kelas tuh hanya 10 orang tapi makan habis 600 ribu ya biasa terus kalau ngerjakan tugas kampus saya itu udah di base camp kamar kos saya saya menyediakan printer laptop dan bimbingan ngajari tugas ya ada yang laki-laki ada yang perempuan terus makan sayang makan siangnya saya yang ngasih ya miayam itu paling ya bersepuluh saya selalu ngeborsi baik hati enggak itu baik hati pak dan tidak pelit dan tidak pelit bayar listrik itu juga saya saya nalangi dulu bayar dulu baru nanti temen-temen serah pulang dari rumah dapat uang satu dari orang tuanya baru ganti kadang 600 ribu kadang 500 ribu terus temen-temen yang enggak punya duit itu tiap akhir pekan datang ke kos saya pinjem uang 50-100 ribu itu untuk menyambung hidup terus kemudian yang enggak kuat kadang ya pinjam 2 juta kadang ya 600 ribu itu baik ya baik enggak itu sangat baik sekali pak tapi enggak punya pacar juga ya jadi wanita itu orang baikpun ya belum tentu diterima ya mas Wendy ya ya iya pak jadi baik pintar organisatoris itu enggak menjamin dapat cewek ya kalau wajah sih wajah saya ya kelas menengah kebawah kalau saya itu tahu diri kalau itu ya tapi setidaknya saya bisa berbagi sama anda semua yang punya duit ya belum tentu dapat cewek ya yang organisatoris ya belum tentu dapat cewek juga pintar ya enggak belum tentu dapat cewek juga ya baik hati ya belum tentu juga kan gitu nah jadi saya menahan pedihnya kehidupan itu selama 4 tahun ya jadi setiap sore ya itu cuman lihat laki-laki dan perempuan buncengan ya terus ada yang jalan-jalan gandengan tangan seolah-olah dunia itu milik mereka berdua terus saya dianggap anak kos kan gitu repot jadi kebetulan dulu kanan-kiri itu kan kos-kosan cewek semua kan tiap malam ada yang ngapel itu ya saya paling ya cuman ah daripada di luar banyak gangguan pandangan ya mending tidur kalau enggak tidur ya ke tempat warung kucing nasi kucing gitu setelah itu pura-puranya main futsal ya supaya punya temen ya padahal main futsal itu alesannya ya daripada pikiran gerantes kayak gitu ya di terus andrepop betul mbak Yuliana betul pak aduh tuh udah komplit itu ceritanya mau cerita apa lagi terus bapak Yuliana ketemu istrinya gimana gimana terus bapak Yuliana ketemu istrinya gimana oh ketemu istri itu gara-gara gini itu saya sudah kuliah S2 itu eh dapat satu tahun terus kebetulan kalau saya itu kan karena orang soleh ya di rumah kan menjadikan karang taruna juga ya istilahnya buat karang taruna baru kan gitu terus karang taruna kan harus punya seragam ya harus punya seragam terus belinya di tempatnya istri saya itu nah terus kelihatannya kan seneng suka sama suka ya sudah selang satu minggu dilamar keburu sadar ya itu hanya butuh dua bulan sampai jabobul cepet banget ya pak ya nanti kalau sadar kan saya nggak dapet-dapet repot wanita kan gitu ya nanti kalau sadar ada yang lebih baik kan wah ini susah nih kan mending waktu pas lagi seneng-senengnya langsung dilamar aja udah dua minggu apa dua bulan apa nih ya lupa deh enggak pernah nyampe tiga bulan udah nikah jawab kok ya tuh udah lagi itu nggak pakai pacaran ya punya anak tiga itu Pak izin bertanya ya ini kan di CV Bapak kan katanya di background itu Bapak di Australia kan terus Bapak bilang juga kalau Bapak itu nggak bisa pakai bahasa Inggris nah cara Bapak berinteraksi sama misalkan kalau pengen beli ini itu di Australia gimana Pak saya kan orangnya pintar ya pintar ngakali gitu maksudnya ya kalau saya berpergian dia ngajak temen yang bisa bahasa Inggris ya om beli ke itu om gitu ya ya karena orang yang pintar-pintar itu hati-hati ya ya orang pintar itu bisa dimanfaatkan orang yang cerdik loh ya 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 jadi sekolah itu nggak harus menguasai segalanya ya yang pelenting yang paling penting itu bisa menyetir segalanya gitu ya dan saya juga nggak ngerti itu saya keterima caranya gimana itu ya itu seleksinya kan nasional hanya diambil dua orang itu itu temanya tentang temanya tentang tuberkulosis tapi lebih condong ke pemimpinan anak muda ya jadikan kebetulan saya kan sudah lama ya jadi koordinator program sejauh mungkin dilihat dari sisi itunya kalau di sana kalau pacar acara materi kelas itu pakeknya apa itu loh bilingual itu loh translate ya jadikan ada penerjemahnya gitu ya ya kalau pas tersesat ya gitu ya pakek Google Translate ya jadi sekolah itu santai aja lah nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah ya nggak masalah nggak bisa ini orang apa analis ya nggak masalah yang penting kan bisa bisa memperkerjakan orang analis ya bisa memperkerjakan orang puter Inggris kan gitu ya mas mbak tak kasih tau ya bahkan orang PPKN ya orang yang bersama itu harus ada yang dari analis ada yang dari kesehatan masyarakat ada yang dari perawat gitu saya orang Pancasila tapi itu proyeknya proyek kesehatan ya itu mas Dimas Prayuga ya yang penting tuh bagaimana kita bisa menyiasati di setiap kesempitan dalam yang ada dalam kehidupan kita itu semua ada solusinya lah oke oke Bapak terima yang lain Munggo silahkan Bapak izin bertanya suka duka Bapak selama kuliah apa Bapak? dan gimana caranya biar bisa terus semangat gitu biar meraih nilai-nilai yang bagus gitu Pak makasih kalau nilai saya nggak pernah bercita-cita ya mas cuman dulu itu kan saya kuliah itu kan karena daripada orang tua nyuruh saya jadi supir angkot ya jadi kalau latar belakang orang tua kan bakul beras itu ya pedagang berasnya gitu tapi saya kan desuruh-desur pere kan nggak mau kuliah itu ya yang penting kuliah itu sudah nyemplung ambil PPKN PPKN itu bukankah rasa cita-cita loh itu itu dulu kan sudah tidak satu tahun itu dari rurus STM itu dari situ saya dikasih pilihan untuk kuliah ya brosur-brosur itu saya pelajari semua kira-kira yang paling cocok dengan diri saya apa bahasa Inggris saya nggak paham matematika males ngitung ya orang mesin saya dari STM mesin tapi mesin keterampilan udah bisa maksimal terus saya coba flashback nilai yang paling bagus diantara semua mata pelajaran ketika saya SD, SMP, STM itu itu yang paling nyaman di pikiran dan di hati apa kan ya PPKN itu ya setelah itu ya saya kuliah PPKN ya ya dengan enjoy nggak pernah belajar nilainya A ya terus kemudian itu kan sudah terlanjur ambil pendidikan itu ya sudah terlanjur ambil pendidikan ya kalau ditanya ambil jurusan PPKN tujuannya apa ya kalau saya mau tanya mas pelik efendi ya seupama anda ambil jurusan PPKN seupama anda ambil jurusan PPKN karena emang dari dulu saya suka di bagian kesehatan sih pak bukan karena dapat pekerjaan pikiran mungkin kurang nyantol saking banyaknya pelajaran yang didapat gitu kan pak abis itu cari referensi jadi temen-temen ke ATLM terus luang kerjanya juga banyak makanya saya ambil jurusan ATLM ya ya bener sekali jadi jika saya ditanya kenapa harusnya apa ya jawabannya kalau saya yang berjadi guru PPKN itu nanti akan di apa ya oleh prog di prog di yang lain karena kurang ber tempat tentu dengan jelas kurang bergengsi di Menteri Pendidikan ya ya pengen jadi Menteri Pendidikan saya jawabnya gitu ya jadi saya tinggikan gengsi saya itu itu dalam pikiran saya untuk menjadi seorang Menteri misalnya ya harusnya mungkin eh tipe S sampai kemudian dengan Menteri Agamanya sekarang itu S1 nya sudah selesai bisa jadi Menteri ya karena Menteri Kebatan Politik tapi saya tidak melihat sisi itunya tapi saya lebih melihat kapasitas sebagai supra menteri ya elektualitasnya yang dibutuhkan itulah yang mendorong saya ketika selesai S1 saya tidak berpikir untuk cara jadi guru blablabla itu enggak apapun pekerjaannya selama bisa menunjang perkulian saya untuk S2 saya kerjakan ya itu ya S2 S2 nya ambilnya itu karena biasanya satu rumpun tidak gonta-ganti karena kan ada beberapa teman itu ya misalnya S1 nya apa S2 nya apa S1 nya agama S2 nya ekonomi S1 nya teknik S2 nya ekonomi itu kan campur-campur kan jadi kedalaman keilmuannya kan kurang nah itu ketika saya sudah S2 itu kan sudah saya jadi dosen kan sebenarnya sejak tahun 2015 itu setiap bulan yang sudah dapat memasukkan dari kampus dari kampus ya antara 2 sampai 5 juta sudah terusan dari program itu ya antara 4,5 sampai 5 juta sudah ya kalau berbicara duit itu sebenarnya sudah cukup ya untuk ukuran kerja kantoran ya tapi kan saya enggak berpikir untuk itu ya kalau yang saya inginkan belum tercapai ya makanya yang salahkan ya kuliah lagi tetap sampai S3 itu dan saya enggak peduli itu mau biasiswa atau enggak biasiswa ya bagi saya biasiswa itu kan ya karena tidak mampu bayar ya kalau mampu bayar kan bayar sendiri ya ukurannya bukan karena pintar atau tidak pintar biasiswa itu karena konsep biasiswa itu adalah untuk membantu orang yang tidak mampu konsep di kita loh ya untuk membantu orang yang tidak mampu bukan untuk membantu orang yang pintar tapi mampu ha? bener gak? pernah dengar gak? orang yang mampu secara finansial dan otaknya pintar di Indonesia dapat biasiswa enggak? dapet gak? dapet ha? mampu secara finansial itu maksudnya bukan mampu pas-pasan loh ya misalnya ya misalnya kayak keluarganya PSB misalnya keluarga presiden kayak gitu kira-kira malu gak anaknya PSB itu kalau bisa malu pak malunya secara etika kan malunya secara moral kan ya gitu gitu jadi orang kaya raya cari biasiswa cari kuliah kok biasiswa ya itu indolim sama dengan sama orang-orang yang tidak mampu ya gitu yang memiliki kemampuan intelijensi yang cukup tapi kan konsep di kita kan seperti itu nah maka saya ketika ambil S3 pun saya enggak berpikir apakah saya harus biasiswa atau enggak jadi biasiswa itu bagi saya bukan sebuah prestis Selamat pagi hallo masuk mas itu Mas jadi uang saya itu ya ya sebenarnya kalau tidak mampu ya pas-pasan juga sih tapi kan daripada saya kehilangan waktu kehilangan usia dan waktu luang untuk kuliah ya membuang-buang waktu harus nunggu usia 40-50 tahun baru kuliah tiga misalnya kayak gitu ya memang waktunya itu yang mendorong saya bukan karena apa-apa ya kalau pekerjaan di rumah saya banyak ada yang dikerjakan lah bukan banyak tapi ada dikerjakan ya jadi saya kuliah itu ya untuk untuk apa untuk memperdalam keilmuan saya masalah pekerjaan itu orang pinter tuh pasti dapat-dapat perjalanan saya itu di unimus ya sekedar dimintai tolong di apa masukin bantu di unimus mau ya mau jadi bukan karena ngelamar yang aneh-aneh tunda ya masuk nggak suara saya masuk Pak masuk Pak itu maslik ya jadi itu yang yang memotivasi saya jadi saya bukan karena motivasi dari pacar dari istri dari orang tua itu enggak ya kalau orang tua saya malah sering bilang sampai sekarang sekolah-kolah malah suai-suai buat apa yang penting kerja dapat orang tua masa sering seperti itu istri juga sama istri ya daripada uang dibuang-uang untuk kuliah yang lebih buat beli motor mobil gitu sama ya jadi eh apa dukungan keluarga di saya itu setengah-setengah 50% 50% ya ya 50% ya mikir semua ada motivasinya di dalam diri itu maslik ya baik Pak terima kasih kita gimana itu masih di mute itu eh yang yang gadis-gadis similar ya yang baru mencari Arjuna Arjuna mencari cinta inilah laki-laki yang baik seperti apa-apa tidak bisa jawab ya silahkan lemah dari gampang lah ya tak urusan itu wajahmu wajah lapar semua nih nih Pak izin bertanya Iya selama Bapak mengajar jadi dosen kira-kira mahasiswa yang bagaimana yang Bapak enggak suka gitu kalau saya itu pecinta tetangga pecinta manusia ya ya prinsip hidup ya ya prinsip hidup itu jangan pernah kalau saya tidak pernah memaksa seseorang itu untuk suka sama saya ya tidak saya tidak pernah memaksa orang untuk berhormat sama saya tidak pernah memaksa orang untuk berbuat baik sama saya itu enggak ya Anda pernah membuat standar-standar khusus ya orang lain harus bersikap seperti apa pada saya itu kalau saya itu kan orangnya gini lebih suka bagaimana saya bisa dengan karena ya kalau ini misalnya 82 orang gitu ya suruh sesuai semua diminta sesuai dengan selera saya ya enggak mungkin ya Bapak Ibu saja orang yang berbeda kok ya kriteriamu itu orang-orang berbeda ya pikiran hatimu itu dari satu orang dengan orang lain kan berbeda maksud saya harus memaksa Anda semua harus sama ya harus semua harus sesuai dengan saya gitu ya enggak ya enggak ya enggak saya membuat Anda disukai saya itu enggak saya lebih senang saya yang menyesuaikan Anda saja ya kalau masalah etika kayak gitu itu kan itu kan nilai-nilai umum ya mesti kuliah harus pakai kerah misalnya itu kan nilai-nilai umum ya ya misalnya rambut terapi gak kau sop dong misalnya itu kan standar-standar umum biasa itu saya nggak ngasih jam ya Anda harus montor jam 7 sampai jam jam 16 speed kalau telat saya hukum ya kalau Anda hukum enggak Anda nggak ada urusan dengan itu ya pokoknya pekerjaan beres setahunya saya tajet tercapai udah selesai ya Anda mau sungguir balik blablabla saya enggak 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 situ karena zaman sekarang susah kalau kita memaksakan seseorang untuk sesuai dengan selera kita ya pengaruh dari media sosial ya pengaruh dari sinetron industriar ya pengaruh dari ya ndangdut industriar itu susah ya saya kalau harus membentung itu susah ya jadi misalnya saya sukanya ndangdut kenal saya suruh nyanyi blablabla anda bisa juga ya kalau kuliah pakai standar-standar umum saja ya pakaiannya yang rapi itu kan untuk diri anda sendiri ya rambutnya yang rapi itu kan untuk diri anda sendiri bukan untuk saya ya dan dandanya yang cantik ya kan untuk diri anda sendiri ya bukan bukan untuk saya ya anda dan cantik pun bukan untuk saya mungkin untuk temen-temen lagi-lagi mu supaya tertarik tertarik sama dirimu kan gitu masa saya harus tertarik dengan anda dari sudut pandang itu ya saya juga bukis diri saya ya bener dapat nurul itu ya tadi enggak ada standar seperti itu ya saya tak nyesuaikan dengan gaya anda saja lah itu sampai tadi yang tanya seperti itu Mbak ya jadi saya orangnya sangat berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang telat masuk kelas telat masuk kelas ya telatnya ya di berapa menit kan kayak gitu itu kan bukan masalah saya suka enggak suka ya urusannya kampus itu kalau kampusnya pengen baik ya aturan kampus seperti apa kayak gitu misalnya telat itu telat 5 menit wajar 15 menit wajar supaya kewajaran itu tetap bisa dijaga bersama ya kewajarannya diatur berapa menit kan gitu tuh bukan berarti enggak boleh telat ya enggak mas boleh ya Pak nah misalnya orang minum obat ya minum obat ya Apakah orang sakit itu enggak boleh menemukan orang sakit itu kan minum obat ya gampangnya minum obat Apakah yang takarannya misalnya satu-satunya 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 dua-dua menit jadi kalau hanya kok tinggal lima menit itu kan namanya budaya ya itu ya jadi itu bukan masalah Anda untuk kepentingan Tuhan sendiri ya jadi dan saya enggak lebih suka membangun hal-hal semacam itu dari kesadaran masing-masing kalau memang enggak bisa masuk ya izin enggak masalah karena kalau telatnya sampai satu jam itu kan kasihan yang yang enggak telat ya kayak gitu itu saya kira-kira lebih fair jadi privasi Anda terjaga dan kenyamanan teman-teman Anda tidak terganggu ya itu wakurnya ya kalau itu mau disepakati ya monggo biasanya sih saya enggak begitu gagas hal-hal kayak gitu ya saya itu enggak suka budaya formalitas ya jadi misalnya sekarang kayak gitu ya pertemuan pertama membuat kontrak belajar kontrak belajar itu apa kok di dunia kerja itu loh ya dunia nyata ya dunia nyata ini mungkin terjadi di lingkungan Anda juga ya membuat proyek kayak gitu bahwa laporan notar barang 5.000 ditulis 50.000 jadi enggak terjadi terus kita cara mau ngatur hal-hal kayak gitu bagaimana memang kita bisa ngawasi pakai kontrol Pak masuk ke jam kantor itu dibuat jam 7 semua ya kalau memang mentalnya enggak mental jam 7 modifat aturan jam 5 itu enggak efek apa-apa kayak gitu kan kejahatan itu juga bisa disiasati kayak gitu ya itu itu standar kepantasannya gimana dipikir sendiri kayak gitu ya jadi itu yang saya perakbaikan di tempat kerja saya ya di apa di yang saya pimpin Anda pernah ngatur-ngatur hal-hal kayak gitu yang penting ya tugasmu apa ya jangan sebaik-baiknya ya mau masuk jam 10 jam 12 siang jam silahkan perjalanan beres siap-siap tak ke perut sirah muka gitu udah gitu Mbak Putri ya itu namanya kepemimpinan ya itu namanya kepemimpinan enggak ada di buku itu enggak ada ya enggak ada di buku dan sekarang semua sebab digital ini semua pekerjaan sekarang dikerjakan dari rumah ya masa depan itu orang ngatur itu kelihatannya kok kemudian enggak bergengsi kok kelihatannya semua percaya itu bisa dikerjakan di rumah ya ya kemudian beres beraktifitas yang lain monggo silahkan kok kedepannya seperti itu tidak orang dipaksa harus masuk jam pagi jam 7 pagi jam 8 pagi kayak gitu kok kelihatannya itu ya Mbak Putri Kirana ini semester berapa tuh semester 3 Pak saya paling celeneh diantara dosen-dosenmu yang kemarin-kemarin ya Mbak Putri paling celeneh ya yang lain silahkan saya Pak izin bertanya Pak silahkan sebenarnya saya Pak izin bertanya terkait penugasan untuk penugasan ya penugasan nanti tugasnya kelompok saja ya terus materinya ya ini apa tapi PKN ya ini ya materinya itu kan ada jadi nanti jumlah tatap muka itu kan ada 16 ya 16 kali tatap muka dua caranya untuk UTS dan mid semester dan usian akhir materi pertemuan pertama itu ya 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 hari ini loh ya itu PKN sebagai mata kuliah pengembang kepribadian ya jadi yang saya sampaikan ke anda itu termasuk kepribadian ya terus ya pertemuan kedua dan ketiga itu identitas nasional ya ketempat dan kelima nanti berbicara tentang negara dan konstitusi negara dan konstitusi kemudian keenam dan ketujuh itu hubungan antar negara dan warga negara itu sepertemuan ke-6 dan ketujuh pertemuan ke-7 pertemuan ke-8 ya itu sejak tengah semester pertemuan ke-9 demokrasi Indonesia ya demokrasi Indonesia pertemuan ke-9 negara hukum dan HAM ya negara hukum dan hak asasi manusia pertemuan ke-9 negara hukum dan hak asasi manusia ya pertemuan ke-14 geostrategi atau ketahanan nasional ke-15 tentang interagasi integrasi nasional nah tugas anda nanti itu tiap kelompok itu ya mengerjakan membuat makalah sesuai masing-masing tema itu ya ini belum saya bagi ya tapi nanti gambaran seperti itu nanti saya share aja nanti sore atau nanti malam lah itu saya kirimkan untuk pembagian kelompoknya ya dimulai dari PKN sebagai MPK pengembang kepribadian ya sampai integrasi nasional nah ini kan satu kelas kan ada 83 itu 83 mahasiswa ya itu ya ditinggal 83 itu dibagi 14 kira-kira dapetnya 1 berapa itu 83 bagi 14 itu mas berapa orang itu ya 83 kurang 14 kurang lebih 5 orang pak ya 5 orang itu nanti berarti satu materi ya itu kelompoknya 5 orang setiap materi ya setiap tata itu nanti yang presentasi ya satu kelompok dan kemudian untuk presentasi nanti ya anda mau pakai video yang penting enggak 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 melimpang jauh dari tema itu saya mempikirkan kebebasan untuk itu tapi makalah artikel ya makalah itu nanti dikumpulkan di akhir semester ya tugasnya anda sahabanya banyak ya ya kumpulkan di akhir semester melalui komting baru dikirim ke itu ya ya pengirimannya ya itu di isi ya 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 sesuai dengan tema yang akan itu untuk pdf saja ya biar bisa di email ya jadi setiap kelompok yang lima orang tadi itu nanti membuat satu makalah sesuai tema yang sudah ditentukan yang saya sampaikan di RPS tadi ya itu kan kelompok satu kan tentang MPK sebagai MPK kelompok dua tentang apa tadi negara konstitusi dan seterusnya itu itu pengumpulan artikelnya nanti akhir semester saja ya ketika pas ujian gak apa-apa di email saja ya penilaian tambahan dari yang lain ya penilaian tambahan yang lain ya nanti dari proses diskusi saja lah keaktifan anda seperti apa yang aktif ya nilainya A yang kurang aktif ya nilainya A B ya yang gak pernah masuk ya gak dikasih nilai ya ya nanti biasanya kalau nilai gak boleh ya kalau nilai ya minimal B paling sering ya A itu paling sering RPS nanti saya kirim aja boleh ya tapi ini kan belum tak sesuaikan dengan nano kamu apa tak sesuaikan dengan judulnya itu loh judulnya kan ini masih masih pakai kelasnya di matematika nanti tak sesuai di dulu ya Mbak nanti saya kirim ke semua kasih kan lah termasuk apa modul-modul PKN ya untuk bahan belajar ya nanti saya kasih ya modulnya ya kan semua lewatnya file ya itu nanti saya kasih semua full file apa modul RPS apalagi soal ujian sekalian ya kalau mau ya boleh ya itu sama kuncinya boleh ya ya gitu ya santai ya kalau sama saya santai santai enggak begitu kejam santai lah orang-orang PKN itu harus manusia ya tugas menilai manusia itu kan tugasnya malekat itu ya malekat pencatat amal baik dan amal buruk ya bukan tugas saya ya tugas saya membimbing anda untuk jadi orang baik tidak untuk menjustifikasi orang baik atau tidak baik ya bukan untuk menjustifikasi anda orang pinter atau tidak pinter ya itu 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 ya Pak ya ya tuh eh tenang ke pikir ya slow saja enggak usah enggak usah hati saya enggak sesermaja saya ya ya ini nanti dipelakai segini lah kayak gini ya Sambat ya gara-gara ini lho PPKN itu gara-gara hal-hal kayak gini lho Mbak ini ini biasa lah ya sepuluh kehadiran sepuluh sepuluh persen tugas 25 persen UTS 36 persen UAS tapi saya enggak saklek biasanya saya masih nilai itu ya ujiannya kok jelek gitu oh ternyata orangnya orang baik gitu ya ya tetep oh orang baik kok nilainya pas-pasan gitu ya saya tambahin jadi AP ujian gitu ini orang sangat baik nilainya lumayan lah dikasih ah ya enggak ada enggak ada nilai C dada ya kasihan nanti ya kasihan orangtuamu sudah dididik beberapa kuliah kok nilainya jadi jelek gitu nanti jadi kemarin itu saya dapat nonton YouTube terlucuk gitu YouTube terlucuk ya Anda tahu topik hidayat enggak 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 tahu Bapak topik hidayat siapa Pak topik hidayat udah tahu udah pemain bulu tangkis itu lho pemain bulu tangkis itu lho pemain bulu tangkis kan Pak ya tahu ya iya ya kemarin kan saya lihat itu lho podcastnya itu lho yang di acaranya si siapa Dista sama si pasangan Dista itu siapa itu Vincent Vincent Pak ya itu cerita itu masa lalunya ketika olah ya agak sejak kecil ya ya dan berendali emas dari berbagai macam perjuaraan ya dan sudah mewakili provisinya sudah SMP ya ya tahu enggak berapa nilai orang olahraganya apa Pak lima lima dapat merah ya kan konyol itu berarti kan ada yang salah dengan cara guru menilai itu ada yang salah dengan cara guru menilai ya suara saya masuk ya Pak ada yang salah dengan cara guru menilai jadi kadang itu kan nilai orang itu kan tidak harus kaya itu 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 dapat nilai merah dilaporkan sama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan ya ya dilaporkan ya masa atlet nasional internasional kayak gitu dapat nilainya lima olahraga lagi kan ya kalau selain olahraga sih wajar ya ya wajar ya jadi harusnya ada penghargaan semacam itu harus ya itu ya untuk masalah nilai ini yang penting kewajiban saja ya karena kewajiban harus disampaikan bisa sampai masalah nilai saya kira tidak ada masalah ya masalah nilai tidak ada Pak ya orang kesehatan nanti malah anda telah lupa dengan tugas utamamu ini yang saya berbicara tentang tadi ini memang yang keanehan-keanehan yang terjadi di kita ya ternyata tingkat pengangguran tertinggi itu masih menurut satu ya tingkat pengangguran terendah malah justru di ya 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 mohon gue lah direnungkan sendiri itu jangan sampai kita menambah daftar itu ya kreativitas kreativitas itu perlu terus kalau jadi orang sukses ya saya ketangkap polisi semua kayak gini kan repot ya dan ini saya punya cerita mas saya tuh gini ya cerita aja ya saya di program itu kan cukup lama ya program cukup lama dan gajinya kan ya tinggi banget enggak tapi bisa untuk menyambung kehidupan selama satu bulan temen-temen saya di daerah itu gajinya rata-rata ya 3 jutaan terus kadang itu ada temen saya yang WA saya panggirkan sangat bos bos titip bisa dari kerja itu titip penggunaan terus berapapun tak bayar lah ya saya ingin tahu Mas Dimas Prayuga kalau anda jadi bos terus ada yang mau bayar supaya anda terima jadi terima bekerja di tempat anda kira-kira respon anda bagaimana gimana Bapak tadi suaranya kecil ya jadi misalnya anda bos terus ada orang cari kerja supaya kamu terima dia bersedia ngasih uang ke kamu gitu kira-kira respon bagaimana ya yang pertama kan harus tahu dulu kayak apa ya pengalaman dia kerja di salah satu perusahaan Mas itu kayak penilaian itu seperti apa dari perusahaan dunia ya misalkan kalau bagus ya ya diterima sih walaupun duit gitu gitu Pak terus uangnya diterima nggak? kayaknya sih nggak nggak diterima sih kalau itu yang minta tolong adalah temenmu temen deketmu dari pengalaman juga sih Pak kayak latar-latang dia di salah satu pekerjaan sebelumnya itu seperti apa kalau itu yang minta tolong adalah temen ibumu dan minta tolongnya melalui ibumu kepada kamu nggak tahu itu Pak dunia kerja itu seperti itu ya Pak Supri nyampaikan pekaan harus jujur disiplin blablabla tantangan di lapangan itu seperti itu ya Anda tahu apa yang saya lakukan yang saya lakukan adalah temen-temen yang titip ke saya itu atau ada yang melalui ibu saya itu saya terima semua tanpa suap uangnya nggak saya terima orangnya saya terima satu tahun kerjanya jelek tak pecah saya gitu orangnya ya jadi temen minta tolong tetap saya tolong ya temen butuh pekerjaan saya kasih pekerjaan ya karena kan namanya temen ya sudah satu selama empat tahun berturut-turut bareng makan nasi kucing bareng yang menggantikan hatiku yang kosong ya kosong lagi dengan semua wanita terus disitu melahir lagi bukan berarti kekasih loh ya maksudnya bisa diajak futsal bisa diajak ya nongkrong kayak gitu minta tolong maksud nggak kita tolong itu kalau kita nggak nolong kan ya itu kita memutus tali silaturahmi perusahaan ya ya itu biasanya saya terima ya bukan saya terima nikahnya ya saya terima ya monggo silahkan bekerja ya saya ajari sampai bisa tapi kalau kerjanya masih jelek nggak bisa-bisa setahun saya bawa asing ya itu biasanya yang tak lakukan jadi temen pun ketika tahu ternyata yang dibawah itu ndak mobilnya tanggungan titipan dari krap ya itu namanya kekuatan itu disitu ya kekuatan idealisme itu ya bukan berarti rusak persahabat berarti merusak mutu ya berarti merusak kualitas tapi kita punya cara menolong teman menjaga kualitas kayak gitu ada lagi kah? silahkan ada? ya sampai-sampai kuliah sejak pagi sampai sore kayak gini ya mending ngabur-burit pak pak mau tanya iya silahkan ini nanti untuk grupnya ini mau digabung atau nggak sama kelas A pak? ya dibisa aja toh pusing nanti kepala saya digabung ya dipisah dipisah iya pak yang lain yang curhat apa gitu yang pernah hatinya luka apa-apa gitu ya boleh pak pak izin bertanya boleh silahkan bapak suprianto niku grogokannya tengkundi nggak pak? gimana mas? saya juga orang grogokan pak di godong wong godong aku wong toro mas oh geng-geng tiap hari lewat godong aku ya tiap hari ya tiap hari lewat ada yang dari grogokan lagi? selain jeningan mas? kayaknya ada pak yang daerah gubuk kayaknya siapa? dari gubuk siapa? kelas A ya ruang A kayaknya pak cewek apa cowok? cewek wah berarti bapak lintino itu ya silahkan 5 menit ternyata nggak terasa sampai setengah 5 lagi merupakan lapar belum mandi kecut semua itu ini nanti kapan-kapan yang wajahnya ditutup tak absen ya kapan-kapan ya kaca lah ya gitu jadi kalau ditanya nggak ada orangnya atau tinggal tidur ya dianggap udah masuk ini kan banyak yang ketuk gimana? iya maaf pak saya izin off-cam soalnya kalau misalnya on-cam nanti saya zoomnya keluar sendiri sinyalnya emang lebih gak stabil pak iya maksud saya maksudnya kalau saya panggil dia ada suaranya kok kan ditutup kalau ada suaranya kan berarti hadir saya sukanya kan ngaca-ngaca iya saya sukanya kan ngaca-ngaca gitu kalau anda ternyata pas kepanggil nggak ada ya itu ya bukan rezeki mula nanti kedepannya nanti perkuliahnya nggak harus nggak harus seperti ini ya jadi kita nanti mungkin presentasinya ya bisa lewat WA Group bisa lewat e-learning diskusinya ketek-ketek itu bisa ya kalau nanti kedepannya dibuat seperti itu terus semua pakai izin sampai selesai ini pulsa kamu nanti habis nanti ya itu ya aku tahu kebutuhan kantongmu ya 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 karena ini kan hanya pertemuan pertama saja biar lebih lebih mengenali anda semua ya ini moto absen satu-satu tak tanya rumahnya mana rumahnya mana ya 90 orang ya saya Jogja nanti saya ada yang dari Jogja saya Pak Jogja Jogjanya mana Mbak Jum Jum namanya Hana Pak Hana rumah Jogjanya mana keleman oh saya seringnya kadang mampir di itu loh apa Taman Pintar belakang itu ada kelemannya mana sama UGMnya deketnya UGM lu kok nggak masuk UGM malah 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 masuk di Unimus saingannya Pak aneh kasihan yang dari Kalimantan siapa ya ya Pak oh Kalimantan Kalimantan mana Mbak Kalimantan Tengah Pak gue sawit amin amin asli Kalimantan apa turunan Jawa juga hmm ayahnya turun Jawa coba mana Malang oh Malang Jawa Timur iya pernah ke Malang pernah Pak kemana ke Batu Batu lihat apa di Batu nggak tahu masih kecil dulu oh lala masih kecil sederh besar nggak pernah ke Batu enggak 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 pernah lagi yang paling umur lima tahun Allah Allah yang paling diingat di Batu apa ingat apa Batu itu sekarang tempat wisatanya banyak ya yang nasional-nasional itu apa ah ah pasal jati empat jati empat 123 itu yang sudah berbasis teknologi itu tuh mau kebun apel ya banyak jeruk banyak sana juga banyak yang disewakan lagi kalau jalan ke sana ada penginapan ini juga di sana ya sana banyak wisatanya ya silahkan ke Batu Malang tapi saya ini covid ya kalau dari Semarang lima jam Mbak Malang Mbak ya kalau kesana lewat tol lima jam kalau keret tapi tujuh jam kalau naik bisa enggak tahu ya tapi kalau pesawat ya bisa sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan cukup Pak cukup ya sudah kalau gitu tak cukupan sekian terima kasih saya akhiri ya ya Pak absensinya gimana ini absensinya di absensi sama countingnya ya iya Pak lewat link iya Pak terima kasih ya Mbak mas semuanya mohon maaf jika ada kesalahan ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih